Yang kalian tahu berapa lama proses saat pindah keyakinan Cuma mau tahu aja budaya Bali Proses pindah keyakinan tuh ribet banget kalau Bali tuh Jadi ada banyak upacara adat yang harus dilakukan Terus upacara mempamit, mempamit tuh kayak pamit dari leluhur Sebenernya kalau dibilang, kalau menurutku ya pindah agama itu Orang bilang ngalirin leluhur Nikah sesama agama Hindu pun bukannya kita ngalirin leluhur ya wanita tuh Neninggalin leluhur kita yang dari keluarga kita Terus masuk ke leluhur laki gitu kan Menurutku sih gitu sih ya Jadi sebenernya sama aja sih semua agama tuh baik sih menurutku Jadi kalau pindah agama ya sama pindah agama ada prosesnya kalau di Hindu Masuk Hindu pun itu lebih susah lagi prosesnya Masuk Hindu tuh harus dilakukan proses dari adat yang belum lahir Eh belum lahir, tradisi baru lahir sampai dia dewasa Kayak potong gigi, tiga bulan, eh satu bulan tujuh hari, tiga bulan, satu oton, kayak gitu-gitu loh Jadi banyak banget tuh prosesnya untuk masuk Kak pamit ya bobo duluan besok mau jogging di renon, aduh seru banget Bisa-bisa pakai tripod XK Anin, saya selalu, udah kepakai ya tripodnya ya Gimbal namanya itu Namanya, itu namanya gimbal stabilizer Ini yang beli stabilizer aku, Siva Nadira Thank you ya Orang Jawa aja banyak yang Gak bisa bahasa halus, iya kan Iya kan, jadi gak semua yang bisa bahasa halus itu Gak semua orang yang, maksudnya Gak semua orang Bali bisa bahasa Bali halus Gak semua orang Jawa bisa bahasa Jawa halus gitu Kita cuma bisa bahasa pergaulan gitu loh Karena memang kita juga kepentingannya untuk bahasa Bali halus tuh Gak sebanyak orang-orang yang mungkin kayak gitu Kayak harus bahasa Bali A, bahasa halus gitu loh Jadi aku kayak sangat menyayangkan sih waktu kayak Ipar aku dihujat itu Kenapa sih kalian menghujat dia Dia tuh, maksudnya dia tuh baik loh Dia gak mau ada salah omong di atas panggung gitu Apa namanya tuh Takut gitu, kita kok lagi public figure kan kayak disorot banget gitu kan Jadi kalau ada salah sedikit kan takut ya Terus kalau takut salah ngomong dengan bahasa Bali halus Kan salah lagi Tapi gak mungkin juga dia pake bahasa Eh ci apa kabar semuanya gitu Kan gak mungkin ya gak sih Kayak itu gak sopan gak sih Itu loh maksudnya Maksudnya dia tuh kayak gitu Kalau Hindu ada kasta-kastanya gitu ya Iya, aku gak tau perbedaan kasta ya guys Jadi aku gak bisa jawab juga Kadang orang berkasta aja pake bahasa kasar Iya kan Jadi tolong lah buat yang menghujat-menghujat gitu Positif Tolong dibawa ke positif gitu loh Cari, cari Apa namanya tuh Jangan cari negatifnya aja Walaupun memang sih Kalau orang udah gak suka Pasti Mau sebaik apapun kita melakukan sesuatu Bakal jadi gak suka aja gitu Tetep aja Negatif dilihatnya Padahal kayak Lini tuh udah segitunya Membawa dan mengharumkan Bali gitu loh Maksudnya janganlah sampai dihujat-hujat gitu Kasian Maksudnya Ya jangan dinilai dari segi satu sisi doang Kak Sembayang sama Membanten apa bedanya? Kalau Sembayang tuh berdoa Kalau Membanten tuh memberikan sesajian gitu Sesajiannya buat Tuhan Buat leluhur Buat semesta Kayak gitu-gitu Kanin mau nanya dong Kali ini ngerokok gak? Enggak Seru kakalanin live ya Ih Makin malam Makin ramai Udah 160 Penonton Aduh Kalian gabut sekali loh Nonton aku Aduh Gak usah urusin yang hujat Orang balim Eh gak boleh kayak gitu Baca Tisa Semat doang Orang aslimah Orang balim Iya orang balimah Apa namanya tuh Baik-baik semuanya seharusnya Toleransinya tinggi Dan harusnya positif tinggi Juga tinggi ya Sebenarnya semua orang sih Bukan cuma Bali doang Semua orang Orang Indonesia itu kan Lebih kayak solidaritasnya tinggi Enggak cuek Kayak orang luar Kayak di Jepang kan Banyakan cuek gitu Kita tuh beda Kita tuh toleransinya tinggi Jadi Menghargai sesamanya juga tinggi gitu Sampo kanindi apa Sampo aku Sampo Orang Eh sampo orang Bali Sampo bangkok Sampo aku bangkok Skincare aku bangkok Makeup aku bangkok Kok ya bangkok semualah Ribet ya kanin cowokku Hindu Kayaknya Kalau jadi nikah Bakalan ngikut dia Iya ya Oh kamu beda agama ya Ya siap-siap aja Apa namanya tuh Siap-siap Untuk Untuk Menjadi wanita Bali Karena Tidak mudah Aku Aku nikah itu Aku gak bisa sama sekali Yang namanya Mejaitan itu loh Dari nol banget Aku Aku Kesini tuh Bener-bener dari nol banget Aku gak menyangka Di Canggu itu Apa Acara adatnya tuh Lumayan tinggi Ininya Apa namanya tuh Lumayan sering Lumayan sering Dan Kayak Wah gitu Awal-awal sih kayak Apa namanya Culture shock ya Cuman aku terbiasa gitu Aku dari yang gak bisa menjaitan Jadi bisa menjaitan Dan lancar banget sekarang Kamu mau kasih aku Menjaitan apa aja Aku bisa Tapi aku gak bisa Yang kayak Nuest Motong-motong Itu aku gak bisa Lini nge-fap Gak Gak Kan ini cantik banget Terima kasih Tanggal mau ini Tanggal berapa Nikahnya gak tau Aku cuma bisa Bahasa Nusa Penida Bahasa Bali Gak terlalu bisa Bahasa Nusa Penida Itu lucu Aku juga gini Aku suka banget Denger logat Nusa Penida Itu biasanya Aku denger Logat Nusa Penida Itu di temanku Ini Yesi Artis Bali Yesi Itu Aku biasa denger dia Apa namanya tuh Logat Nusa Penida Lucu Seru gitu Kan ini Kalau main Nujut Penampai Nangis gak Iya Aku sering Sering kayak Baca-baca Kalau baca-baca Komen TikTok Aku kan suka Bacain ya Jadi kayak Aku sedih aja Kadang-kadang Maksudnya kayak Kasian gitu Lain kali Kalau ini Bangun di Bali Suruh pakai Bahasa Bali Biasa aja Gak perlu yang halus Mesti Bali Banyak yang pakai Bahasa Bali Biasa Di atas panggung Iya Pakai bahasa Bali Biasa kan Tapi Yang kayak gimana Gitu loh Tetep aja Bahasa Indonesia Kan Kayak aku Dia gak bisa Bahasa raga-raga Itu gak bisa Aku aja gak bisa Kayak Halo semuanya Sampen ngajeng Gitu Udah makan Logat aja Maksudnya Logat sama Bahasa Beda loh ya Logat sama Bahasa Beda loh ya Kalau cuma Logat mah Bisa Kalau bahasa Kanin Kan gak keluar Malah mingguan Enggak Males Aku tiap nyuterika Mandi Masak Nyanyi lagu Harsya Tidur Lagi bikin kutek Ya Kasta Di Hindu Ada Bramana Ada Bagus Dan Cokorda Dan Sudra Wayan Made Nyoman Ketut Wah Aku Gak Tahu Kurang Pelajaran Agama Kurang Netizen Lagi ribet Ngurusin Orang Kita Nggak Minta Makan Sama Dia Aduh Gak Ngerti Lagi Kanin Lai Pake Efek Enggak Nih Enggak Enggak Pake Efek Sama Sekali Tuh Enggak Enggak Dudur Dudur Nggak Ada Gitu Muka Muka Asli Guys Tidak Pake Filter Ini Disuruh Ngepus Makeup Apa Yang mau Aku Hapus Orang Ngepake Makeup Aku Ngepake Filter Filter Juga Ini Ini Kalo Aku Pake Filter Ya Coba Ya Aku Pake Filter Sekarang Aku Nggak Suka Pake Filter Itu Palsu Banget Mukanya Tuh Ini Kayak Gini Aduh Nggak Suka Tuh Terlalu Palsu Tuh Udah lah Jangan Pake Filter Nih Aslinya Aja Kadang Heran Semaya Seneng Banget Ngurusin Orang Iya Biarin Lah Aku Kadang Padang Pas Lagi Nyapu Jasa Gedein Speakernya Maulan Gedein Speakernya Untung Nggak Kedengeran Sampai Didepan Sampai Depan Rumah Eh Harsya Belajar Dari Mbok Ulani Mbok Tulan Pagi Pagi Nyampat Depan Rumah Nyampat Dia Di Gang Aku Lagi Mama Banten Dia Nyampat Rajen Sekali Dia Memang Jadi Mahal Ini Mau Lauf Kakak Nggak Tau Belum Ya Belum Nyampe 500 Orang Kanin Give Away Liptin Nggak Nggak Mungkin Nyampe 500 Orang Emang Bunda Korla Emang Enak Lagu Mahal Ini Dipake Megaya Apapun Kayak Megaya Sambil Sambil Galau Putar Lagunya Lini Sambil Galau Sedih Bagus Lama-lama Kanini Hampir Mirip Kali Nih Aku Senang Dimiripin Sama Ipark Ipark Cantik Soalnya Kanin Asli Bali Mana Asli Ubung Kanin Kalau Pulang Kebali Jangan Lupa Bikin Vlog Siap Tapi Kalau Bikin Vlog Aku Harus Izin Dulu Kadang Kadang Kalau Dia Kebali Itu Dia Untuk Istirahat Jadi Kebali Itu Kadang Kenapa Aku Nggak Bikin Story Jadi Dia Kalau Pulang Itu Waktunya Dia Istirahat Jadi Dia Bisa Tidur Di Rumah Dengan Tenang Tanpa Ada Pekerjaan Nanti Sore-sorenya Dia Udah Berangkat Lagi Cus Karena Ada Kerja Karena Harus Nyanyi Kanin Maaf Dari Lahir Agama Apa Kalau Boleh Tahu Aku Hindu Aku Hindu Dari Aku Lahir Sampai Aku Sampai Detik Ini Aku Hindu Mami Aku Dulu Muslim Aku Sempet Pengen Pindah Pengen Lock Out Dulu Waktu Awal Waktu Waktu Apa Nama Itu Waktu Aku Muda Gitu Tapi Emang Kadang Apa Yang Kita Inginkan Leluhur Nggak Ngasih Mungkin Akhirnya Aku Dapat Jodohnya Hindu Aku Kayak Mikir Kan Kalau Misalnya Kita Orang Tua Ada Dua Agama Misalnya Dari Mamiku Muslim dulu Pindah Ke Hindu Jadi Aku Mikir Ada Anak Salah Satu Yang Bakal Jadi Muslim Gitu Gitu Katanya Dan Aku Sudah Siap Waktu Itu Apapun Yang Tuhan Kasih Jodohku Aku Siap Gitu Ternyata Jodohku Dia Jadi Aku Tidak Jadi Lock Out Aja Lagu Yang Seandainya Bisa Kuputar Waktu Kanku Kembali Ke Masa Kecil Eh Sama Mbak Ulan Aku Juga Suka Itu Tau Putar Waktu Tuh Kayak Relate Banget Gitu Itu Bagus Emang Orangnya Gimana Baik Orangnya Baik Banget Dia Lembut Dia Itu Yang Definisi Lembut Baik Sopan Banget Emang Emang Itu Keluarga Sopan Sipah Keluarga Yang Dididik Dengan Bagus Oleh Orang Tuanya Bahkan Sampai Staff Staff Yang Kerja Sama Mereka Sopan Banget Kulitnya Sehat Banget Kak Terima Kasih Kadian Sama Kadian Suka Ada Ritual Love Nggak Tiap Hari Iya Dia Suka Tiba Tiba Sayang Sayang Cantik Sayang Cantik Sayang Cantik Banget Hari Ini Gitu Suku Kadang Suka Kayak Biasalah Kita Cewek Emang Biasanya Nggak Cantik Kayak Gitu Nggak Hari Ini Lebih Cantik Aja Gitu Sayang I love you Gitu Dia Selalu Duluan Gitu Tepan Lini Dibali Lagi Nggak Tau Iki Sekarang Logatnya Bali Banget Ya Kan Iya Iya Soalnya Dia Ngikutin Kita Logat Bali Orang Dia Sering Diajarin Bahasa Bali Sama Gek Lin Bahasa Bali Tapi Bukan Bahasa Bali Alus Karena Memang Gek Lin Kita Semua Nggak Bahasa Bali Alus Aku Lagus Nudebat Kan Titain Aku Wale Ejak Tukang Nih Megaya Di Samping Jeruk Karena Keras Keras Menggending Wey Aduh 180 Takut Banget Loh Ya ampun Banyak Sekali Yang Nonton Ini Sudah Malem Loh Ngapain Kalian Ih Kalau 178 Gini Baiknya Aku Live Live Gini Live Live Jualan Gitu Kan Enak Dia Mandapa Aku Loh Ikut AGT Apa Tuh AGT Kan Kenapa Lucu Banget Pernah Marah Gak Orangnya Periang Gitu Suka Lihat Ketawa Ketawa Lihat Kan Ketawa Ya Katanya Aku Ketawa Nular Tapi Aku Lebih Suka Diem Kadang Kadang Kalau Misalnya Lagi Aku Orangnya Kadang Sekarang Mulai Introvert Gitu Gak Terlalu Banyak Bergaul Juga Kan Kalau Lagi Hamil Bahaya Ngasih Finir Bahaya Bahaya Gak Bahaya Tergantung Berapa Usia Kandungan Kamu Sumpah Mirip Bunda Natali Loh Kanin Iya Aku Seneng Sih Kalau Dimiripin Sama Yang Cantik Cantik Kakak Pernah Sedih Gak Pernah Dong Pernah Aku Pernah Sedih Aku Pernah Depresi Aku Pernah Psikolog Aku Pernah Pernah Pesekiater Aku Pernah Pernah Semuanya Dan itu Udah Aku Lewatin Semuanya Dua Aku Sinusku Kumat Lagi Kayak Ini Aku Suka Tiba Tiba Sakit Kepala Sampai Kepala Sakit Banget Kenapa Minusku Nambah Kak Gimana Kak Kak Gimana Tanggapan Kakak Tentang Pacaran Beda Agama Selama Kalian Kalau Beda Agama Gak Ada Tanggapan Yang Negatif Tapi Selama Kalian Bisa Mempertanggungjawabkan Hubungan Kalian Membawanya Kelebih Serius Terus Buat Yang cowok Bisa Membimbing Si Cewek Karena Cewek Ini Ibaratnya Pindah Agama Jadi Kalian Harus Bisa Membimbing Dalam Arti Membimbing Adalah Ibadah Kalian Juga Harus Lebih Bagus Daripada Si Cewek Jadi Kalian Bisa Membimbing Calon Istri Kalian Istri Kalian Ke Agama Kalian Jadi Kalian Harus Mengajarkan Mengajarin Dia Dari Nol Jadi Otomatis Ilmu Keagamaan Kalian Juga Harus Cukup Menurutku Tapi Kalau Kalian Ngerasa Dengan Pacaran Beda Agama Kalian Sudah Tidak Sejalan Visi Dan Misi Kalian Sudah Tidak Sejalan Ada Keegoisan Yang Kayak Aku Agamaku Kamu Agamamu Itu Nggak Bisa Mending Mundur Karena Dua Agama Dalam Satu Kapal Itu Susah Jadi Susah Jadi Harus Ada Yang Mengalah Dan Menurutku Yang Mengalah Itu Wajib Cewek Nggak Sih Karena Itu Sudah Kodratnya Menurutku Tapi Kalau Cowok Mau Ikut Cewek Itu Balik Lagi Ke Pirbadi Masing Masing Entah Seikhlas Kalian Karena Kita Nikah Itu Bukan Cuma Aku Dan Kamu Tapi Keluarga Aku Dan Keluarga Mu Juga Gitu Biar Nggak Ada Apa Apa Di Depannya Nanti Kanin Tinggi Badannya Berapa Aku Tinggi Badanku 168 Kanin Ubung Mana Aku Juga Ubung Kajak Siapa Tau Tetanggaan Aku Ubung Rumah Ku Di Ubung Itu Rumah Rumah Mami Papiku Di Cargo Kalau Rumah Tuaku Itu Di Ubung Di Sebelahnya Warung Bu Lili Itu Ada Tokoku Diubung Ada Namanya Toko Premier Tokonya Orangtuaku Toko Mami Papiku Kalau Belanja Kepremier Itu Ya Toko Premier Ada Pinggir Jalan Tuh Deketnya Warung Bu Lili Itu Tidak Penting Informasinya Jadi Orangtuaku Punya Indom Minimarket Jadi Kalau Misalnya Yang Diubung Belanjanya Kesitu Ya Dagarus In Ya Kanin Aku Belum Denger Jawabannya Kenapa Enggak Pernah Bareng Imparnya Kaka Uge Bareng Kok Kan Satu Rumah Bukan Gak Pernah Bareng Cuma Aku Gak Pernah Story Kita Aku Jarang Story Story Memang Kan Ceritain Awal Ketemu Kak Dion Di Sinus Sinus Bindang Kan Tiba Tiba Emang Gitu Kalau Sinus Kayak Ada Cairan Suka Banget Sama Kanin Tiap Hari Nunggu Story Di IG Kakak Sayang Boleh Tolong Enggak Pegang HP Kuyang Satu Sam Roll Rambut Kuh Nilo Nilo Sepi Nul Tuh Tuh Ya Kita Balik Ya Men Aku Udah Kadung Live Biar Kamar Aja Tak Mati Itu Udah Kamu Tutup Ininya Bukan Gordon Nih Apa Yang Mau Dilihat Coba Gelap Gini Bercan AC Nya Belum Mati Katanya Udah Udah Wih Ini Orang Disini Dia Nulis AC Nya Dimati Nino Udah Udah Dimat In Woy Nggak Nggak Ada Orang Tuh Loh Apa Man Mau Tak Spill Ini Iya Luas Banget Iya Ini Burung Burung Papah Loh Banyak Sekali Bersambah 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 Sembayang Dimana Udah Jauh Disana Sudah Sembayang Tadi Itu Kamarnya Lini Kamar Papah Sayang Pulutku Sakit Sekalian Dah Ya Situ Bantan Sudah Ya Guys Aku Mau Tidur Guys Dipikir Ada Jam Jam Scare Apa Itu Rumahnya Bali Banget Iya Rumahnya Bali Banget Seng Tolong Mati Udah Ya Bye Aku Mau Tidur Dulu Bye Bye Dadah Terima kasih Dadah Dulu Sayang Iya Iya Makasih ya Sudah mau gabut Bersamaku Bye 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 Semuanya